Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore manjelah maghrib Ya saat ini kita lanjutkan pekerjaan utak-utak kita Jadi disini kita punya tambahan ilmu baru dari teman Jadi sayang kalau tidak di update penting masalahnya Jadi sementara ini kita ibaratnya umpamanya mengalami kerusakan jairo kompas Jairo kompas itu adalah salah satu alatifikasi yang untuk menentukan haluan kapal Nah sementara saat ini jairo kompas tersebut diupamakan tidak berfungsi Maka untuk itu kita akan menggunakan magnetik kompas Magnetik kompas ini yang berada di atas top deck ya Di atas top deck ya magnetik kompas Atau kadang orang menyegang standar kompas Nah saat ini kita menggunakan perangkat untuk sistem jairo kompasnya itu Operator unitnya itu mereknya unshoot Nah ini mereknya unshoot Nah ini sudah posisi magnetik kompas Nah ini jironya kondisi mati dia rusak Nah ini tidak ada tulisannya Harusnya disini kalau jironya normal dia keluar Terus ada tulisannya sama seperti magnetik kompas Paling beda dua atau tiga selisihnya Nah untuk itu Untuk kita mengetahui magnet kita ini berfungsi apa enggak Saat kapal ini dikemudikan ya kan Takutnya Namanya kapal ini lagi sandar nih Terus habis itu kita itu mau Apa namanya berangkat Jironya belum diperbaiki lah Maksudnya belum ada teknisi Atau terkendala masalah sperpat dan sebagainya Tahu-tahu kapal berangkat ini umpamanya Nah kita harus pastikan dulu Untuk ini magnet ini benar-benar berfungsi enggak dikemudi Nah untuk itu kita lihat TMC-nya TMC-nya di distribusi unit Distribusi unit 183 Mendatar Piro mau ya Wah Lali-lali dedek sementing harus paham Mungkin ini Ini kondisi saat mati cirut terakhir ini Laluannya 1749 Nah Caranya untuk mengetahui Ini kan ada ini Deep sweep Ya Di B20 B20 Nah ini Caranya untuk mengetahui Supaya Bahwa alat magnet Yang digunakan untuk kemudian Nanti itu berfungsi apa enggak Itu Kita naikkan dulu ini Nomor 4 Ini ya Ini kita hitung 1, 2, 3, 4 Ini kita naikkan ke atas Nanti dia akan Kedip-kedip Nah Pada saat kiri-kiri Kita tekan ini Untuk yang B22 Ini B22 Ini kita tekan Habis itu Setelah itu Dia akan merespon Magnetic yang disana tadi Akan merespon Nah Setelah itu Kita kembalikan lagi Kita turunkan lagi Eh Sorry Sorry Tadi setelah ditekan Kita turunkan lagi Nanti dia akan merespon Dan ini akan Bedip-bedip Laluan ini Satu juta akan Bedip-bedip dia Nah Habis itu Berarti Sudah dipastikan Magnet Kompas Di kapal ini Sudah berfungsi Jadi bisa digunakan Untuk Kemudi Mengemudikan kapal Dengan cara manual Nah Kalau Dia sistemnya Di Furuno Atau Di JRC Untuk Radarnya Itu biasanya Otomatis Dia akan masuk Untuk Headingnya itu Langsung pindah Dia Emang Nanti Kompas Jadi Autopilotnya Langsung Berfungsi Nah Untuk Menggambang Dekanya Kita naikkan Lagi Yang P nomor Empat Kita tekan Lagi Terus Habis itu Kita turunkan Lagi Oke Mudah-mudahan Penjelasan ini Atau Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Barangkali Kapalnya Menggunakan Perangkat yang Sama Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Benar Atau Enggak Magnit Kompas Yang Sudah Kita Pindah Ini Untuk Di Sistem Kemudi Ini Berfungsi Atau Enggak Itu Itu Ajalah Sedikit Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk Masuk Bajok Terima kasih.